Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya bro pada konten video kali ini sesuai judul pada konten ya bro disini saya akan memberikan tutorial cara membuat bahan untuk pengolahan komposan, biasanya bahan seperti ini banyak digunakan untuk pembuatan pupuk kompos ya bro, ini namanya adalah bahan cair yang kita kenal sebagai apa ya ya, pokoknya bahan cair untuk membantu mempercepat proses proses daripada pengomposan tersebut ya biasanya komposan sering digunakan pada berdaya jamur-merang seperti contohnya di tempat saya dan juga sering sekali banyak digunakan untuk pembuatan pupuk kompos, baru pupuk tanaman dengan menggunakan sistem kompos yang mungkin konten ini sedikit bisa bermanfaat untuk kalian ya oke, bahan-bahan yang pertama yang perlu kalian persiapkan bro ini adalah E-M4 ini ya, warna kuning kelihatan nggak? E-M4 yang warna kuning dan kemudian tetes tebu atau molase ini tapi tinggal dikit ini ya ntar dulu bro tetes tebu atau molase ini ya, ini kita pakai cukup 1 kg ya sebenarnya cuman ini tinggal setengah-setengah kita tuangkan semua dan kemudian ada air bersih dari sumur 1 bak atau sekitar mungkin ini berapa ya? 50 liter mungkin ya bro pokoknya 1 bak yang hitam ini buat mandi itu kemudian E-M4 disini ada panduan ya panduan cara penggunaannya ini ya nah ini E-M4 ini adalah mengandung bakteri atau fungsi dari E-M4 ini adalah untuk untuk mempercepat pelapukan karena disini adalah bakteri dan fungsi dari molase ini adalah untuk mengurai bakteri yang ada di E-M4 ini jadi fungsi dari molase atau tetes tebu ini untuk mengurai bakteri yang ada dalam E-M4 ini ya bro ini adalah bakteri dan ini molase untuk penguraiannya dan ini airnya untuk menambah ya untuk media sebagai penguraian bakterinya yaitu kita menggunakan air air bersih dari sumur jangan air peceren ya bro nanti malah bau ya oke pertama-tama silakan kalian kalau mau ikuti cara saya atau disini juga ada panduan ya bro disini juga ada panduan kalian cek saja dan bisa tanyakan langsung di toko kalian melakukan pembelian E-M4 yang ini ini di toko pertanian banyak ya bro 25 ribu harganya sangat murah ini cuma tinggal setengah liter ini bro cuma setengah disini ini kan 1 liter dan cuma tersisa setengah jadi saya pakai ininya untuk takeran yang saya pakai E-M4 nya setengah liter molasa 1 kilo ini ya ini kan setengah-setengah sekitar 1 kiloan lah dan airnya sekitar 50 kilo ya oke pertama-tama dituangkan terlebih dahulu ini adalah molasa atau tetes tebu ya untuk harga molasa atau tetes tebu disini kisaran di harga 10 ribu per kilonya tapi tenang saja buat kalian yang mungkin gak punya gak ada tetes tebu atau di tempat kalian gak ada yang jual kalian bisa menggunakan gula merah di rebus ya dilarutkan menggunakan air dan dicampur seperti ini atau gula merah dicampur dengan gula putih itu lebih bagus ya nah seperti ini ya bro dituangkan semuanya sampai nanti kan ini airnya jadi coklat ya nanti akan menunjukkan kalian dituangkan dituangkan seperti ini oke ya bro sudah habis dan tahapan selanjutnya kita tuangkan E4 nya jangan lupa kalau kalian biasanya baru membuka gak perlu dikocak ya karena ini saya sudah pernah membukanya dikocak-kocak kemudian dituangkan ke ini bro bubanya dituangkan ini warnanya coklat baunya seperti tape bro hampir seperti tape ya tape busuk seperti ini oke sudah ya oke bro bro semuanya apabila sudah dituangkan E4 dan tetes tebunya setelah itu diaduk ya diaduk sampai nanti warnanya menjadi coklat ini ya ini kan semula warnanya jernih kita tuangkan E4 dan molase nanti jadinya coklat seperti ini ya bro seperti ini diublek-blek terus sampai ini kan masih menggumpal nih ya molasenya karena dia sifatnya kental seperti ini ya kental kalian aduk terus sampai nanti habis ya ini kan ini molasenya ini manis banget kalau di cicipin tapi jangan dicoba-coba ya karena takutnya kenapa-kenapa kalian oke setelah selesai seperti ini ini bisa langsung digunakan caranya yaitu disemprotkan ke bahan yang mungkin akan kalian kompos atau fermentasi karena disini saya menggunakan memanfaatkan bahan cair ini untuk jamur jadi biasanya saya menyemprotkan pada tangkos atau medianya setelah itu apabila kalian ingin melakukan fermentasi pupuk misalkan pupuk kandang atau limbah atau apapun dilakukan dengan cara disemprotkan lebih bagus lagi ini ya teman-teman saya punya rahasia lebih bagus lagi larutan ini kalian simpan ke dalam jirigen dalam jirigen itu kalian tutup rapat setiap hari kalian buka setelah itu tutup rapat lagi kalian buka lagi nah itu namanya adalah proses fermentasi bahan cair ini bro nanti dia baunya seperti tape dan di usia seminggu itu bagus banget dipakai cepat banget dalam bentuk pengomposan pupuknya itu ya itu rahasia dari saya karena disini saya dadakan bikin kontennya sekarang ini besok saya pakai untuk penyemprotan pada komposan fermentasian tangkos yang saya gunakan untuk media jemur merang ya oke terima kasih semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini matos terima kasih